Pemirsa 3 pencurian terekam CCTV ada di Pekanbaru, Pasurwan dan Mamuju. Ya betul banget Dema dan juga Pemirsa 2 diantaranya Maling Motor dan yang satunya Maling Rokok yang ketinggalan di motor. Ini kisah tentang Maling. Ada Maling Motor tercepat, Maling Motor sok saleh dan satu lagi Maling Pelupa. Nomor 1. Yang bawa motor ini jangan ditiru. Naik motor tapi tidak mengenakan helm. Gak kaya yang dibonceng. Naik motor, pake jaket, pake helm. Cakel! Cara berpakaian saat naik motor yang aman boleh ditiru. Tapi aksi turun naik motornya jangan. Nih, lihat. Turun motor lalu naik motor lagi. Motornya motor orang lain. Dibawa kabur. Cepat sekali ia beraksi. Lihat ini. Di detik keempat puluh empat, ia memasukkan kunci letter T. Di detik keempat puluh tujuh, jebol. Hanya butuh tiga detik saja. Motor curian dibawa pulang. Nah, kalau yang ini yang punya motor. Walau ia mendengar saat motornya dinyalakan si Maling, tapi tetap saja tak terkejar. He's gone. Nomor 2. Yang ini juga tak patut ditiru. Perhatikan motor yang terparkir di halaman masjid ini. Orang yang ini pemiliknya? Bukan. Dia Malik. Saleh sekali gayanya. Pake sarung, pake baju koko, lengkap pake peci. Tapi itu cuma kamuflaser saja. Masuk masjid bukan untuk beribadah, tapi untuk mencuri. Nomor 3. Nah, yang ini apa lagi? Jangan sekali-kali ditiru kelakuannya. Itu orangnya. Tertangkap kamera CCTV, lagi mencuri rokok di toko kelontong Pak Samsul. Modusnya, ia berpura-pura membeli es batu. Saat si pemilik toko masuk, disitulah ia beraksi. Rokok curiannya lalu dimasukkan ke dalam baju. Karena terburu-buru, ada rokok curiannya yang terjatuh di meja kasir. Tuan-tuan, ibu saya mau susuk. Saya mau masuk ambil luar di sini di meja. Loh, kok ada rokok dua selok? Tanya, bos, kita habis masuk tadi. Dibilang, rokok, kau turut saya. Tidak ada rokok di sini di meja. Kenapa tiba-tiba ada dos look? Panik! Dia kegep. Karena takut tertangkap, dia pun kabur. Tapi, ada yang tertinggal. Itu dia, motornya lupa dibawa. Ketinggalan. Berangkat, bawa motor. Pulang, bawa rokok. Tapi, motornya lupa. Motor pelaku kini diamankan di kantor polisi. Dan pelakunya masih diburu pihak kepolisian. Demikian laporan Tim Liputan ANTV.